Ribuan aparatur sipil negara, ASN, milenial akan tinggal di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, dan sebanyak 47 tawar hunian akan dibangun mulai September 2023, Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR. Iwan Suprijento mendorong pembangunan rumah milik untuk ASN milenial di IKN Nusantara, pasalnya, sebanyak 16.000 orang ASN akan dipindah tugaskan ke Ibu Kota Nusantara pada 2024 mendatang. para ASN milenial tersebut diproyeksikan akan berkarir. Dan tinggal dalam jangka waktu yang lama di IKN Nusantara, mereka bukan sementara, tapi memang akan berkarir selanjutnya, menikah, berkeluarga, dan tinggal di sana, ujar Iwan dalam Konferensi Pers Hari Perumahan Nasional, Hapernas, 2023 di kantor Kementerian PUPR. Jakarta, pembangunan rumah milik tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh investor dan menyesuaikan dengan rencana awal pengembangan IKN Nusantara, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan rumah dinas berbentuk rumah susun, rusun, atau apartemen untuk ASN dan teni, polri, hanya. Rumah dinas ini terbilang kurang cocok digunakan sebagai tempat tinggal ASN beserta keluarga kecilnya, sehingga penyediaan hunian di luar rumah dinas menjadi penting.